Program Makan Bergizi Gratis yang jadi andalan pemerintahan Prabowo Gibran kembali di uji coba. Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka ikut memantau langsung uji coba Makan Bergizi Gratis di salah satu sekolah di Jakarta. Didampingi PJ Gubernur Jakarta, Teguh Setya Budi, Wapres Gibran memantau Makan Bergizi Gratis di SDN 03 Menteng, Jakarta Pusat. Ada 500 paket Makan Bergizi Gratis yang diberikan kepada siswa kelas 1 dan kelas 2. PJ Gubernur Jakarta bilang paket Makan Bergizi Gratis bantuan PT Bank DKI melalui program Corporate Social Responsibility. Hari ini ada sebanyak 500 siswa dan penerbangan politik memberi makan siang bergizi gratis yang disediakan oleh Katering Jakarta Torsindo dengan harga paket Rp23.000 per paket. Kami terima kasih juga kepada PT Bank DKI atas dukungan CSR-nya yang diberikan untuk mensukseskan program Makan Bergizi Gratis. Menu makanan yang dibagikan pada uji coba di SDN Menteng adalah nasi putih, daging ayam, telur dadar, sayur capcai, buah, dan susu. Anggaran makan bergizi gratis telah dimasukkan dalam APBN tahun 2025. Besarannya adalah Rp71 triliun. Menurut Badan Gizi Nasional, seluruh program ini akan membutuhkan sekitar Rp400 triliun. Di tahun pertamanya, program yang menyedot anggaran Rp71 triliun memiliki target memberikan makanan bergizi kepada 82,9 juta anak Indonesia. Untuk memenuhi menu makan bergizi gratis, pemerintah terkendala suplai susu sapi. Impor sapi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal sapi dalam memproduksi susu, yaitu 2,5 juta ekor. Sehingga, pemerintah berencana membuka impor sapi perah sebanyak 1 sampai 1,5 juta ekor sapi. Sementara, kebutuhan susu untuk makan bergizi gratis selama setahun adalah 40 juta liter susu. Presiden Prabowo Subianto menegaskan lagi komitmennya soal program makan bergizi gratis saat pidato perdana susai dilantik. Prabowo menegaskan program itu jadi prioritas pemerintahannya. Karena kita semua harus bisa makan bergizi minimal satu kali sehari. Dan itu akan kita lakukan dan itu bisa kita lakukan, saudara-saudara sekalian. DPR menggelar rapat paripurna untuk menetapkan mitra kerja.